Al-Fatihah 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 Salam Ini Terus yang keempat Berpisah setelah bertemu Ketika kita Habis Melakukan apa namanya Pertemuan Atau setelah Atau kita bertemu sama Teman atau saudara kita Kemudian kita mau berpisah Mau pergi maka ucapan Yang baik adalah ucapan salam Salam anak-anak Jangan sampai Mengucapkan kalimat yang selain Salam Misalkan kayak Hai halo Hai bro apalagi ucapan kayak gitu Jangan Maka ucapan salam itu yang baik Yang baik Nah ini selanjutnya Keutamaan Mengucapkan salam Keutamaan mengucapkan salam Apa saja keutamaannya itu Yang pertama merupakan Salam itu merupakan Sapaan resmi Para malaikat Nabi dan Rasul Dan penghuni surga Karena ucapan salam itu tadi Mengandung doa Ini Semoga Keselamatan Atas kalian Dan kasih sayang Allah Terlimpahkan atas kali Kalian Itu artinya dari salam Terus yang kedua Sebagai sarana untuk mengikat Persaudaraan Nah Ucapan salam itu anak-anak Sebagai Pengikat atau menjaga Tali Behuah Islam Ya Ini Ya sebagai Sarana untuk Mempererat Tali Persaudaraan Sesama muslim Ya Ini Itu yang kedua Yang ketiga Memperkuat Jalinan silaturahmi Ya Dengan mengucapkan salam Persaudaraan kita Semakin Dan Banyak Dengan muslim Manapun Ya Maka ucapkanlah Sa Salam Kenapa? Karena Mengucapkan salam itu Merupakan doa Ya Doa untuk menjaga Perdamaian Ya Doa Mendoakan Mereka Agar supaya Jadi Selama Damai Tentran Ya Ini Terus Yang keempat Adalah Akan mendapatkan pahal Pahala Anak-anak Ya Ini Nah Maka dari itu Ketika kita bertemu Sesama saudara muslim Ya Maka Ucapkanlah Salam Salam Ini Jangan sampai Mengucapkan Selain Selain salam Anak-anak Jangan Ya Ini Yang selanjutnya adalah Nah Anak-anak Pak Tauri Ucapkan terima kasih Ya Pak Tauri Pesan kepada Anak-anak Jaga Salatnya Ya Lima waktu Terutama Subuh Zuhur Ashar Maghrib Isyad Itu harus Dikerjakan Anak-anak Ya Nah Seperti Akhir Pembelajaran Ini Anak-anak Nah Ketika Akhir Pembelajaran Ini Ataupun Ketika Awal Pembelajaran Tadi Ya Ucapan Yang Yang paling Baik Yang Pak Pak Tauri Ucapkan Apa Adalah Ucapan Salam Anak-anak Ya Jangan sampai Mengucapkan Selain salam Ya Contohnya Ucapan Selain salam Yang tadi Itu Hai Bro Hai Semuanya Nah Itu Merupakan Ucapan Yang tidak Mengandung Tidak Mengandung Doa Nah Ucapan Salam Ini Adalah Ucapan Yang Mengandung Banyak Doa Nah Nah Ini Untuk Itu Ketika Bertemu Sama Temannya Ataupun Bertemu Sama Gurunya Ataupun Bertemu Sama Saudaranya Ya Maka Ucapkan Salam Apalagi Kalau Ditambah Dengan Perjawab Tentang Tangan Itu Lebih Bagus Ya Ini Akhlak Kalian Akan Tertata Adab Kalian Akan Tertata Tertata Nah Anak-anak Semuanya Ya Untuk Itu Pak Tarih Berpesan Juga Selain Solat Lima Waktunya Harus Dikerjakan Ya Anak-anak Harus Bisa Menjaga Akhlak Adab Ketika Ada Gurunya Ataupun Ada Temannya Ataupun Ada Saudaranya Baik Saudara Kandung Ataupun Saudara Sesama Muslim Maka Ucapkan Sal Salam Ya Ini Dan Tampilkan Wajah-wajah Yang Gembira Yang Senang Anak-anak Ya Nah Baik Anak-anak Belajarnya Tetap Harus Ditingkatkan Kalian Boleh Membaca Buku Kalian Dan Boleh Juga Membaca Artikel Di Internet Ya Untuk Menambah Wawasan Terutama Tentang Kalimat Taibah Salam Ya Baik Pak Tarik Akhiri Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh